Masalah pelaraan motor di hari itu gimana sih Pak? Motor itu konsertnya itu, karena satu hari, dua sampai tiga orang meninggal di motor. Jadi naik motor itu ada hidungan kepahaman. Kalau kamu dari luar Jakarta, kamu itu terlalu capek. Aku itu banyak kerjaan, banyak pikiran, kamu naik motor. Makanya sering sekali motor, iklan motor itu, yang sampai si komeng itu lho kan? Yang bus-bus itu, yang mau nyalipin lho kan? Nah itu akhirnya kalau naik motor, kalau nggak nyalipin depan itu kayaknya nggak puas. Sama pertama saya belajar buat mobil pertama Jakarta. Nah saya tuh mau lewatin semua orang, tau nggak? Ya karena nggak bisa selesai, lewatin semua orang mobilnya gitu. Makanya, ya kamu naik motor begini, capek, kecelakaan. Dua sampai tiga di hari. Jadi teknisnya apa? Kita pegang di tengah kota. Kamu yang udah capek naik kota, kamu parkirin lagi motor kamu. Kamu naik bus tingkat gratis deh. Ada AC, nyaman, tapi kamu bisa duduk, bisa menenggigit. Kok kebetulan gimana? Dia harus agak jalan organik. Masih ada jalan belakang. Kita tuh yang kita tutup tuh ada jalan di belakangnya. Dia yang mempunyai motor barang itu bisa dari belakang. Tapi itu nih Pak, kita tidak ingin orang dari Pak Karang, nggak tahu Bogor, atau dari lokasi, cinginong gitu ya. Datang sampai Jakarta udah ditu capek, dia harus bergulat dengan motornya itu nggak akan teman istirahat. Burung aja, kalau selalu terbang, terus udah ceng-ceng-ceng jatuh tuh burung. Beli bikinin, kalau pasal ini pasal ini pasal ini, kan? Ibasut itu pasal parkiran, parkiran, parkiran... Ya, bisa parkiran, semua gedung. Nah, ini pasti terjadi aja. Kalau kamu ga mau, kamu di belakang saja. Emang cukup Pak? Cukup. Terlihat tuh ada mau parkiran atau tidak. Itu kan sama biayanya, mau pasal. Kalau anda merasa agak, Pak, anda tahan, ya silakan. Kalau pesnya apa? Kalau pasal pesnya untuk mereka... Kita, tadi akhir bulan datangnya ini, jadi ada 10, maka kita cuma tutup ke Madiaga Barang sampai HI dulu, kan? Karena kita baru rakunya 10, pasti tidak. Tapi tahun depan kita beli 100. Parkirnya 200 gak, Pak? Parkirnya 1 harga saja. Pak, menghadapi kritik para pemotor apa? Ini yang saya bilang, ini pasti orang tidak suka. Secara politik, saya rugi. Kalau kita survei, 60% orang pengadilan motor menentang ini. Sedangkan kalau di Ruben DG, harus 50% persatu. Tapi bagi saya, lebih baik kamu tidak suka sama saya, tidak diri saya, daripada kamu mati. Karena rata-rata yang meninggal itu adalah, muda usianya. Kita sudah boleh datang ke polisian, yang muda usianya ada yang di bawah 20 tahun, ada yang semua rata-rata kembangan rumah tangga yang berperang penting. Anaknya masih kecil semua. Nah, daripada anda tidak paham, ya sudah. Kalau kamu tidak suka dengan kebijakan kabini, ya jangan pilih saya lagi, saya rela. Makanya di Jakarta, tidak pernah ada gubernur berani putuskan tidak beri motor. Karena ini tidak populer, gitu loh. Tapi saya, daripada anda mati, lebih baik saya tidak populer. Ya sudah, gitu loh. Kalau secara itu, itu kan Pak? Itu cukup apa? Bus yang 15 tahun? Semua itu saat dihitungan. Makanya kita coba buka dari Merdeka Maret sampai ke Modalan HI. Karena bus ini tidak cukup. Jadi kalau terdekatan yang lebih banyak, jalur blok NMI Kota, sudah bisa tiap 12 menit, kita akan fungsi semua. Terima kasih.